Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen, dan share. Terima kasih. Di samping itu, forum seminar pendidikan juga sebagai ajang curhat terkait berbagai persoalan yang dihadapi ratusan guru honor kepada wali kota Banjarmasin. Serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Meski sudah mendapatkan SK wali kota untuk mendapatkan UNPTK dan bisa mengikuti pendidikan profesi guru, namun hal tersebut diakui masih sangat kurang. Hal tersebut terungkap saat ratusan guru honor curhat terhadap nasibnya kepada wali kota Banjarmasin Ibnu Sina. Serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Daryanto dalam forum seminar pendidikan. Diketahui dengan SK wali kota tersebut, untuk guru honor mendapatkan dana insentif 900 ribu rupiah. Sedangkan untuk operator 650 ribu dan PSD sebesar 500 ribu rupiah, yang merupakan insentif dari Bosda sejak 2 tahun terakhir. Ketua Forum Guru Honor Sekolah Negeri Kota Banjarmasin, Muhammad Ali Wardana mengatakan, Saat ini pihaknya terkendala terkait peraturan pemerintah yang melarang kepala daerah untuk mengangkat guru dan tenaga honorer. Padahal diakuinya, saat ini sekolah harus mengangkat guru honorer untuk mengisi kekosongan belajar mengajar di sekolah tersebut. Nasib guru honor ini juga mendapatkan dukungan dari guru ASN, yang mengaku agar pemerintah mampu memperhatikan nasib para guru honor karena tugas mereka sama dengan guru lainnya. Kendalanya diregulasi, misalkan ada undang PP yang melarang kepala daerah untuk mengangkat tenaga honorer. Sedangkan di tiap tahun, bahkan tiap bulan, ada guru yang pensiun. Sehingga untuk mengatasi kekurangan tenaga pedidik, mau tidak mau pihak sekolah harus mengangkat tenaga honorer. Bismillahirrahmanirrahim, saya hadir diundang oleh porong guru honor sekolah negeri Kota Banjarwasin. Kami di sini berhadir adalah salah satu bentuk daripada solidaritas kami terhadap teman sesama pendidik, teman sesama guru, di mana tugas kami sama sebagai seorang guru berangkat jam 7, pulang setengah 3, tidak ada perbedaan tugas, namun yang membedakan kami itu adalah status saja seperti yang dikatakan oleh Pak Wali, status update dan tidak update. Jadi harapan kami, kami di sini mendukung dengan tema mereka yaitu guru masa depan dan masa depan guru. Mudah-mudahan ke depannya nanti pemerintah Kota Banjarwasin, khususnya dan pemerintah pusat, pada umumnya nanti bisa membantu dan mendengarkan apa yang telah disampaikan, inspirasi daripada guru honor sekolah negeri Kota Banjarwasin. Ali menambahkan, kondisi ini serupa terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini ada banyak 1.800 guru honor yang tergabung dalam forum guru honor sekolah negeri Kota Banjarwasin. Rizalia Fandi, BanjarTV Terima kasih telah menonton!